Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam. Selebriti tanah air memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Ada yang memutuskan menjadi seorang mu'allaf, dan ada pula yang kemudian memilih berhijab dan menghapus tato yang melekat di tubuhnya setelah berhijrah. Misalnya, sejumlah artis Indonesia ini tercatat dari sebagian seorang publik figur yang mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupnya dengan cara berhijrah, berhijab dan menghapus tato yang sempat diukir di bagian tubuhnya. Biar Pekam Lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa artis hijrah yang memilih berhijab dan hapus tato. Penyanyi sekaligus selebriti yang dikenal sebagai seorang DJ ini menjadi seorang insan yang lebih baik semenjak menjalin kedekatan dengan seorang komedian ternama Sule. Bahkan sebelum menjadi mu'alaf pun, Natalie perlahan mulai menghapus tato-nya. Seperti yang telah diketahui jika istri daripada ayah Rizky Fibyan ini memutuskan menjadi mu'alaf pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu, disaksikan oleh Sule saat mengucapkan kalimat syahadat yang kala itu ia masih jadi kekasihnya. Setelah resmi memeluk agama Islam, selebriti yang dulunya dikenal dengan penampilannya yang seksi ini pun merubah penampilannya setara drastis. Tidak hanya lebih tertutup, tetapi juga mantap mengenakan hijab. Bahkan dirinya juga secara rutin menghapus tato yang diukir di beberapa bagian tubuhnya. Perubahan drastis daripada artis kelahiran Jakarta 14 Desember 1992 ini tidak hanya membuatnya kian terlihat cantik dan anggun, melainkan juga membuat orang berdicak kagum dengan penampilannya yang baru. Ola Ramlan Model dan juga pembawa cara yang sempat tenar sebagai pesinitron ini, termasuk dari sebagian artis yang suka menghiasi tubuhnya dengan tato. Menurut berita yang beredar jika di bagian tubuhnya terdapat 13 tato, namun entah mengapa menjelang di persunting oleh sang pujaan hati yang bernama Muhammad Al-Farhu Tapia yang memutuskan menghapus tato-nya secara satu persatu. Pasalnya keinginan Ola untuk memberisikan tato yang melekat di tubuhnya muncul pada saat hendak merapikan giginya ke klinik dokter Tompe. Setelah bincang-bincang dengan dokter yang juga dikenal sebagai penyanyi itu, pada akhirnya perempuan berparas ayu ini pun mantap menghapus tato-nya. Bintang sinitron mata air surga ini mengaku jika keputusannya menghapus tato, murni kemauan sendiri, tanpa ada disakan dari orang lain. Apalagi hanya demi untuk menikah dengan sang pujaan hati. Setelah menikah pada tanggal 20 Desember 2012 yang lalu, perlahan penampilan daripada Ola terus membaik, hingga pada akhirnya Hiday mengantarkannya untuk hijrah dan menutup auratnya dengan balutan hijab. Cinta Penelope Pemilik nama asli prinses Cinta Penelope ini merupakan seorang publik figur yang pada mulanya dikenal dengan penampilannya yang seksi dan di sekujur tubuhnya pun dipenuhi dengan tato. Namun seiring berjalannya waktu, perempuan kelahiran Jakarta 15 April 1984 perlahan berubah menjadi sosok selebriti yang lebih baik. Bahkan sebelum memutuskan berhijab, dirinya diketahui memulai menghapus tato-nya secara satu per satu. Menurut berita yang beredar, Jika Cinta mulai menghapus tato-nya sejak tahun 2015. Setelah mantap, merubah total penampilannya menjadi lebih tertutup dan berhijab pada tahun 2018, artis yang nampak makin cantik dan menuduhkan dengan balutan hijabnya ini menghapus sisa tato tersebut. Oke, sampai disini dulu ya guys. Jika nama rasa senang, jangan lupa di subscribe. dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.